...menganiaya terhadap dua santri juniornya di dalam lingkungan pesantren di wilayah Kecamatan Cipedes, kota Tasik Malaya, Jawa Barat. Hingga saat ini, Satres Krim Polres Tasik Malaya, kota sudah memeriksa saksi sebanyak 23 santri senior. Dua santri pondok pesantren di Kecamatan Cipedes, kota Tasik Malaya, mengalami penganiayaan yang dilakukan oleh puluhan santri senior di pesantren yang sama. Dua santri berinisial AJ dan HN diduga dianyaya dalam sebuah kamar di pondok pesantren. AJ mengalami babak belur di wajah dengan luka di bibir dan kepala bagian kiri. Kejadian yang menimpa korban langsung dilaporkan oleh pihak keluarga ke Unit Pelindungan Perempuan dan Anak Satuan Reserse Kriminal Polres Tasik Malaya, kota. Berdasarkan laporan pihak keluarga korban, akhirnya polisi melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap 23 santri senior. Yang dianggap mengetahui kejadian tersebut. Kalau kami sih menilai kasus penganiayaan murni ya, apakah yang terpaksesan terhadap anak dianggapkan oleh senior kepada juniornya di pondok pesantren tersebut. Berdasarkan sama santri ya? Ya, sama-sama. Diberapa yang bersamaan? Betul, bersamaan bersamaan. Jadi berapa yang diiksa? 23 orang. Berbanyak berapa? Berbanyak 2. Kasus dugaan penganiayaan santri senior kepada santri junior ini hingga saat ini masih dalam penyelidikan jajaran sanres. Lakukan penyiksaan terhadap Kalista. Sudarja yang berprofesi sebagai buruh serabutan selalu mengajak Kalista untuk bermain di lingkungan setempat. Sudarja pun sempat membelikan sejumlah mainan dan pakaian untuk Kalista. Menurut Mpim, orang tua Sudarja, Sinta sudah 2 bulan tinggal di rumahnya. Selama tinggal bersama Sudarja, Sinta sudah menunjukkan sikap yang kasar terhadap Kalista. Tangguah hatinya. Bahkan ia tak segan. Pintah, kerap memukul dan memarahi Kalista. Ibunda Sudarja juga menemukan luka baru dan sejumlah luka lama di bagian perut, lengan, dan punggung Kalista. Termasuk lukas undutan rokok di bagian tangan Kalista. Pintah, kerap memiliki penyiksaan terhadap Kalista. Di lingkus polisi, usai melakukan percobaan pembunuhan terhadap kedua orang tuanya sendiri. Er yang masih berstatus pelajar di sekolah menengah pertama itu, tega melakukan percobaan pembunuhan karena tidak terima saat diperingatkan. Pelaku yang terseruk emosi langsung mengambil sebuah parang dan mencoba menganyayah kedua orang tuanya. Ambil selapakan, lalu melakukan pembunuhan terhadap kedua orang tuanya. Ini untuk saja. Ya, karena peraksi kita ada yang mencoba menalangi. Ini segini pelaku ini adalah pelaku yang terserukkan. Dan dia juga sederhana, masih di bawah umur. Anak-anak selain. Warga yang memergoki aksi pelaku langsung melaporkan kejadian tersebut ke polisi. Pelaku langsung diamankan ke Polte Frindingalo dengan para bukti sebuah senjata tajam. Dari Kabupaten Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Jufri Ternapa. Hai News. Terima kasih telah menonton!